Hai, selamat datang kembali di channel video Elvia Apa kabar semua teman-teman Semoga dalam lindungan Allah Semoga sehat selalu Semoga kita dijauhkan dari Penyakit yang sedang Marak diperbincangkan Akhir-akhir ini Semuanya sehat semua Tidak ada yang sakit Apalagi terkena virus Corona Sebelumnya Terima kasih banget Buat teman-teman yang selalu setia nonton channel aku Di video kali ini Mungkin beda seperti video-video selanjutnya Karena Alhamdulillah Aku baru aktif Nge-youtube lagi Terus Udah lama banget Sekitar Udah lebih dari 3 bulan aku gak upload video Karena Memang ada beberapa hal Yang membuat Aku jadi Ngedown banget untuk nge-youtube Tapi teman-teman selalu Njemangatin aku Selalu Nge-DM Pada kangen sama Video-video uploadan aku Terima kasih banyak Buat teman-teman semua Jadi Langsung aja Aku mau Cerita kenapa Akhir-akhir ini Aku menghilang dari Youtube Jadi Awal Januar itu Nenek aku sakit Dan Sakitnya tuh Langsung Bener-bener parah Jadi awalnya memang Sakit meriang biasa Terus Nggak Nggak apa ya Nggak keprediksi lagi Tiba-tiba Setelah Dicek Dicek darah Sama cek urin Ternyata Dan aku tuh Terkena Gagal ginjal Itu Dan terus Aku kaget dong Sedangkan Dan aku tuh Sehat-sehat aja Tapi Ternyata Di balik Kesehatnya itu Dia punya penyakit Yang memang Tidak dirasa Dan Tidak disadari Itu Setelah itu Januari Akhir Akhir Desember Sampai Awal Januari itu Aku sering banget Bolak-balik rumah sakit Bolak-balik rumah sakit Bolak-balik Bandung Karawang itu Hampir tiap minggu Aku bolak-balik Bandung Karawang Jadi Memang bener-bener Jadwalnya Kuliah padet Terus Aku juga harus Bolak-balik Karawang Bandung Buat burus nyanek juga Kadang Pulang dari Bandung juga Aku harus langsung Ke rumah sakit Buat ngejagain nyanek Dan Emang itu Bener-bener Nguras tenaga Sampai Aku tuh Turun Kurang lebih Berapa kilo 5 kiloan Turun Berat badan 5 kilo Mungkin Karena Otak juga Kekuras Dan tenaga Juga kekuras Terus Bolak-balik Ke rumah sakit Sama Bolak-balik Bandung juga Setelah Januari itu Mulai Bener-bener Parah itu Tanggar 18 Januari 18 Januari Dan aku masuk ke rumah sakit Dan Langsung Bener-bener itu Semua badannya tuh Bengkak Ciri-ciri penyakit Pinjal Itu Yang pertama Dia tuh Banyak Minum Tapi Pipisnya Kurang Terus Juga Badannya Semua Badan Sampai Kaki Itu Pada Bengkak Awalnya Emang Aku udah Ngeprediksi Kaya Gejala Ginjal Cuman Nenek Ah Enggak Senang Enggak Gitu Soalnya Dia Enggak Punya Riwayat Ginjal Kan Setelah Aku Maksa Suruh Check Line Sama Dokternya Waktu Di Klinik Ternyata Memang Ureum Tinggi Banget Sampai 100 180 Lebih Kan Setelah Itu Kata Klinik Kata Dokter Klinik Dia Untuk Pinjal Biasa Aja Tapi Yang Gangguan Itu Di Jantung Nah Langsung Kita Bawa Nenaku Ke Pemahasakit Jantung Dan Ternyata Disana Jantung Nggak Apa Tanya Saja Ureum Malah Tambah Tigi 205 Waktu Itu Jadi Aku Cari-cari Info Rumah Sakit Yang Khusus Gijal Itu Dimana Jadi Bener-bener Di Bulan Januari Itu Aku Balik Ke Rawang Bandung Sampai Aku Aja Hampir Sering Gak Masuk Kuliah Karena Harus Ngejagain Nenek Karena Aku Sejak Kecil Dirawat Sama Nenek Sejak Lahir Karena Ibu Aku Kerja Di Luar Negeri Jadi Aku Tuh Apa Sama Nenek Pas Golak Balik Ke Rumah Sakit Sampai Februari Itu Awal Februari Dibawa Ke Rumah Sakit Salah Satu Rumah Sakit Syari Kayak Gitu Di Ruwakarta Disitu Kurang Lebih Baru Empat Hari Dan Awalnya Udah Membaik Udah Rada Kempes Terus Juga Udah Di Bioscan Udah Di Akupuntur Tiap Hari Terus Makannya Juga Jadi Enak Terus Udah Pipis Terus Pokoknya Udah Membaik Itu Mungkin Karena Nggak Ada Umur Waktu Itu Aku Tanggal 2 Sampai Tanggal 16 Itu Kalau Nggak Salah Pratek Di Puskesmas Arca Manik Di Bandung Aku Tidak Kalau Puskesmas Hari Minggu Libur Jadi Hari Minggu Aku Pulang Ke Purwakarta Untuk Jaga Nenek Di Rumah Sakit Jadi Karena Emang Di Rumah Cuma Yang kedua Aku Sama Bibi Sama Yang Ngejagain Nenek Jadi Gantian Kalau Setiap Libur Aku pulang Buat Ngejaga Nenek Setelah Itu Waktu Hari Minggu Itu Tanggal 9 Aku Ngejenguk Kesana Dan Nginap Satu Malem Sama Temen Aku Juga Sama Indah Yang Kolem Misam Yang Itu Nah Terus Apa Namanya Ya Masih Alhamdulillah Itu Dan aku Cerita Makannya Udah Enak Terus Sekarang Udah Mulai Pepis Terus Terus Sudah Agak Kempes Sebenarnya Terus Hari Minggu Paginya Kan Biasa Kayak Ada Dijemur Pasien Pasien Pada Ngejemur Terus Ada Masukan Masukan Juga Dokternya Kayak Ada Seminar Kecil Gitu Kita Selur Ngedengerin Tentang Penyakit Penyakit Kayak Gitu Kayak Seminar Itulah Ada Materi Dari Dokternya Pas Siapa Sama Kumpulin Aku Yang Ngedorong Kursi Rodanya Nenek Pokoknya Aku Nemen Seharian Hari Minggu Sore Aku Pulang Ke Bandung Karena Hari Senin Aku Harus Dines Lagi Di Puskesmas Dan Hari Senin Itu Awalnya Aku Ini Keputusan Berat Banget Karena Di rumah Itu Cuman Ada Aku Nenek Sama Bibi Karena Bibi Aku Dia Awalnya Mau Pergi Keluar Negeri Juga Untuk Kerja Jadi Teman Teman Aku Memang Bukan Dari Keluarga Yang Punya Bukan Dari Keluarga Yang Memang Serba Ada Jadi Keluarga Aku Semuanya Mayoritas Nyari Uangnya Ke Luar Negeri Sama Ibu Aku Juga Dari Kecil Dari Aku Umur Satu Tahun Aku Aku Udah Keluar Negeri Dan Aku Sama Nenek Nah Jadi Aku Awalnya Mau Cuti Kuliah Sedangkan Tahun Ini Semester Terakhir Aku Dimana Insyaallah September Ini Aku Sudah Jadi Emang Keputusan Berat Banget Karena Aku Harus Ngerawat Nenek Aku Harus Berbakti Karena Nenek Udah Ngerawat Aku Dari Kecil Sedangkan Setelah Nenek Sakit Nenek 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 Ada Yang Ngerawat Jadi Aku Harus Ngambil Keputusan Yang Benar Benar Berat Jadi Waktu Itu Aku Memutuskan Untuk Cuti Kuliah Hari Senin Aku Udah Ngobrol Sama Dosen Sama Kak Prodi Sama Dosen Wali Aku Udah Bilang Dan Alhamdulillah Dosen Dosen Baik Banget Kak Prodi Juga Ngasih Solusi Ya Gap Apa Katanya Cuti Dulu Aja Untuk Kebaikan Keluarga Kamu Nanti Semesta Selanjutnya Kita Bantu Kamu Masuk Lagi Aku Udah Seneng Banget Karena Waktu itu Aku Harus Cuti Karena Nenek Aku Harus Dicuci Darah Seminggu Dua Kali Jadi Nggak Ada Yang Ngantar Bolak Balik Rumah Sakit Jadi Aku Harus Cuti Aku Bener Bener Udah Mikir Sama Ibu Aku Udah Mikir Karena Ibu Aku Dan Keluarga Aku Yang Di Luarga Itu Gak Bisa Pulang Karena Dia Belum Habis Kontrak Jadi Nanti Kena Penalti Kalau Dia Langsung Pulang Jadi Kena Dendak Gitu Jadi Mau Nggak Mau Aku Yang Harus Ngarah Buat Ngerawat Jadi Waktu Itu Udah Fix Aku Mau Cuti Hari Senilu Udah Bilang Dan Aku Lanjut Buat Nganjutin Dines Dan Rencananya Hari Sabtu Aku Sudah Cuti Karena Hari Sabtu Terakhir Dines Di Muskesmas Gitu Jadi Aku Langsung Cuti Setelah Itu Nggak Sampai Hari Sabtu Malam Selasa Itu Ada Umaku Yang Nginep Karena Dia Mau CPNS Di Sport Jabar Bandung Aku Nginep Di Kamar Seindah Terus Aku Tidur Malam Nggak Tahu Kenapa Kayak Nggak Enak Hati Aja Gitu Kan Ternyata Nenaku Dijagain Sama Saudara Jadi Dari Anaknya Adiknya Nenaku Nenaku Sepupu Dijagain Sama Sepupu Buat Hari Itu Aja Dijagain Ternyata Malam Itu Jam Sebelas Itu Nenaku Sudah Sesak Napas Dan Napasnya Sudah Ronci Kayak Napas Kucing Kayak Napas Di Dalam Akhir Pas Aku Dateng Terus Si Sepupu Aku Mau Telepon Aku Dari Semalem Sampai Subuh Tuh Tidak Bisa Karena Memang Tidak Ada Sinyal Tidak Internet Karena Itu Dipe Selain itu Pas Subuh Aku Habis Sholat Terus Aku Ditelepon Katanya Katanya Nenek Parah Terus Aku Langsung Nangis Aku Langsung Izin Ke Dosen Hari Itu Juga Jam Berapa Pokoknya Mesin Pagi Aku Pulang Ke Purwakarta Untuk Rumah Sakit Langsung Pas Datang Aku Disana Nenek Langsung Meluk Aku Meluk Aku Rat Terus Langsung Dia Dia Udah Pakai Oksigen Udah Pakai Pokoknya Udah Macem Macem Udah Pakai Oksigen Dia Udah Setengah Sadar Ada Aku Tapi Dia Udah Setengah Sadar Kenal Aku Setengah Setengah Emang Udah Nggak Karuan Rasanya Karena Dia Udah Sesek Terus Aku Manggil Dokter Golak Balik Ditelepon Ini Harus Cepet Dicuci Darah Awalnya Aku Nggak Mau Cuci Darah Tapi Aku Wujuk Aku Kasih Saran Kasih Masukan Biar Mau Biar Sehat Akhirnya Nen Aku Mau Dicuci Darah Jam 12 Pas Jam 12 Teng Itu Dan Aku Cuci Darah Setelah Itu Selesai Jam 2 Dan Dicopotin Alat Itu Jam Tengah Tiga Gitu Selesai Nen Nen Aku Haris Lasa Sempat Bilang Dulu Setelah Dicopotin Semua Alat Alat Sempat Bilang Dulu Sus Makasih Ya Katanya Gitu Kan Terus Aku Nawarin Kamu Nen Mau Minum Nen Aku Tengah Katanya Gitu Terus Nen Aku Duduk Jadi Kayak Nggak Ada Tanda Tanda Mau Nggak Ada Gitu Kan Setelah Duduk Dia Mau Pakai Kerudung Awalnya Kerudung Dibuka Jadi Nen Aku Nggak Mau Ngelepas Kerudung Jadi Waktu Itu Udah Pakai Kerudung Tiba Tiba Pas Aku Berdiri Di Samping Tiba Tiba Nen Aku Tarik Napas Panjang Sambil Lemes Ngerbah Kebelakang Langsung Aku Tangkep Di Tangan Aku Langsung Tarik Napas Terus Aku Langsung Kaget Aku Langsung Asafirullah Asafirullah Nen Nye Nye Asafirullah Allah Gitu Kan Aku Di Telinga Dia Langsung Tarik Napas Terus Aku Langsung Susus Ini Gimana Ini Gimana Nen Aku Gimana Gimana Gitu Terus Lampu Langsung Kodlu Datang Dan Aku Juga Seperti RGP Karena Aku Harap Aku Mesti Bisa Ketolong Gitu Kan So Itu Udah Di RGP Setelah Setelah Setengah Jam Kemudian Aku Nggak Tega Kasian Jadi Aku Memutuskan Buat Ikhlas Karena Nenek Emang Udah Nggak Ada Gitu Kan Aku Ngerasa Kayak Setengah Setengah Nyawa Aku Tuh Nggak Ada Setengah Raga Aku Tuh Nggak Ada Karena Yang Ngurusin Aku Dari Bayi Itu Kan Nenek Terus Nenek Pengen Banget Pengen Banget Tahu Aku Wisuda Pengen Banget Lihat Aku Wisuda Sedangkan Tahun Ini September Aku Wisuda Nenek Aku Tanggal 11 Februari Nenek Membuskan Apas Terakhir Gimana Perasaan Kalian Kayak Gitu Di Saat Aku Pengen Banget Lihat Nenek Tersenyum Lihat Kesuksesan Aku Lihat Aku Bisa Jadi Sarjana Bisa Pake Baju Toga Bisa Wisuda Nenek Aku Pengen Banget Katanya Pengen Ikut Masuk Pengen Duduk Di Depan Pengen Lihat Aku Tapi Semua Itu Cuman Kenangan Nggak Nggak Bisa Aku Wujudin Sebelum Nenek Nggak Ada Gitu Pokoknya Waktu itu Aku Benar-benar Nangis Udah Ngetahu Gimana Lagi Terus Aku Langsung Telepon Mamaku Telepon Bibi Aku Telepon Uwa Aku Suruh Pulang Hari Itu Juga Dan Alhamdulillah Ketiganya Dikasih Izin Sama Majikannya Dan Mamaku Sampai Sekarang Dia Nggak Akan Pergi Lagi Ke Luar Negeri Karena Harus Ada Ponakan Yang Harus Dijaga Karena Ibunya Udah Keluar Negeri Untuk Kerja Gitu Jadi Teman-teman Kenapa Aku Udah Upload Video Selama Ini Karena Memang Banyak Banyak Aku Lagi Banyak Musibat Dari Bulan Januari Sampai Bulan Itu Benar-benar Padet Jadi Bolak-balik Rumah Sakit Sampai Apalagi Waktu Nenek Aku Nggak Ada Aku Benar-benar 7 hari Itu Jarang Banget Megang HP Terus Aku Ngurusin Buat Pengajian Sama Buat Ya pokoknya Buat Pengukuran Aku juga Waktu itu kan Keluarga Keluarga Belum pada Dateng Jadi Pokoknya Enggak Kebayang Waktu itu Benar-benar Enggak Bisa Dibayangin Gimana Hancurnya Hati Aku Gimana Asa Ngedown Banget Lihat Teman-teman Jadi Kuliah Udah Enggak Semanget Ngeplock Apalagi Enggak Semanget Gitu Enggak Ada Jadi Aku Ngeplock Bukan Karena Pengen Pengen Apa Pengen Dapat Feedback Dari Pengen Sharing Ke kalian Gitu Bahkan Ada Juga Teman-teman Yang Bilang Sekarang Udah Ada Iklannya Tapi Kenapa Jarang Upload Sayang Bukannya Aku Nyanyain Tapi Memang Benar-benar Sekarang Lagi Ngedown Jadi Mohon Maaf Teman-teman Aku Jarang Upload Video Jadi Ini Cuman Video Ini Video Curhatan Aku Aja Buat Teman-teman Biar Apa Ya Pelajaran Aja Buat Teman-teman Jadi Umur Itu Nggak Bisa Nunggu Tapi Belajar Bisa Ditunggu Jadi Kalau Teman-teman Ada Cerita Yang Sama Kayak Aku Lebih Baik Teman-teman Utamain Keluarga Karena Keluarga Itu Nggak Ada Bandingannya Jangan Sampai Kalian Nyesel Di Akhir Nanti Keren Ngebayang Nggak Si Orang Yang Selalu Ada Saat Kamu Susah Saat Kamu Sedih Orang Yang Selalu Ada Saat Kamu Sakit Nicitin Nenek Itu Apa Ya Wanita Is The Best Jadi Dia Malaika Tetap Bersayap Bagi Aku Jadi Ingat Aja Gitu Waktu Ketawa Bareng Nangis Bareng Kalau Lagi Benar-benar Punya Masalah Waktu Itu Aku Juga Sempat Umrah Bareng Sama Nenek Terus Juga Sempat Jalan-jalan Bareng Pokoknya Banyak Banget Masa-masa Yang Dilalui Sama Nenek Karena Selama 21 Tahun Ini Aku Sama Nenek Sama Mama Jarang Karena Mama Kerja Di luar Negeri Gitu Kan Buat Teman-teman Semua Doain Semoga Nenek Aku Selamat Timah Amal Ibadah Diterima Sama Oboh Semoga Ditempatkan Di tempat Yang Paling Baik Di sisi Oboh Amin Buat Nenek Makasih Banyak Atas 21 Tahun Merawat Aku Selalu Kasih Masukan Selalu Cerewetin Aku Selalu Bawil Kalau aku Susah Makan Selalu Nelfon Kalau Tiap Pagi Kalau Aku Di Bandung Selalu Nanyain Kabar Makasih Selama Ini Nenek Udah Jadi Pahlawan Di Kehidupan Aku Terima Kasih Juga Buat Nenek Yang Selalu Tersenyum Meskipun Nenek Nenek Sebenarnya Lagi Lagi Capek Lagi Sakit Tapi Nenek Berusaha Tersenyum Berusaha Bilang Ada Buat Aku Terus Berusaha Bilang Bisa Buat Aku Terima Kasih Juga Buat Nenek Yang Udah Kasih Aku Kesempatan Ketemu Sebelum Nenek Gak Ada Terima Kasih Atas Kasih Sayang Nenek Selama 21 Tahun Ini Terima Kasih Juga Buat Mama Yang Selalu Dukung Aku Sampai Sekarang Mama Belain Keluar Negeri Dari Kecil Sampai Aku Umur 21 Tahun Ini Dan Bisa Kuliah Perawat Demi Aku Terima Kasih Juga Buat Mama Buat Teman Semua Semangat Cintai Keluarga Kalian Jangan Siasiakan Waktu Bersama Keluarga Kalian Terima Kasih Itu Aja Semoga Teman Teman Semuanya Selalu Keluarganya Selalu Disehatkan Jauh Dari Penyakit Corona Dan Penyakit Lain Sembaga Semoga Selalu Dalam Indukan Allah Amin Ya Mungkin Itu Aja Video Kenapa Aku Nggak Upload Video Selama Ini Itu Tadi Karena Aku Benar Benar Lagi Ngedown Dan Kurang Semangat Buat Teman Teman Yang Selalu Setia Nonton Vlog Aku Terima Kasih Terus Dukung Aku Terus Semangatin Aku Karena Insyaallah Tahun Ini Aku Sudah Semoga Aku Dimudahkan Semuanya Karena Sudah Mulai Nyusun KTI Buat Teman Sejawat Juga Yang Mau Nyusun KTI Tetap Semangat Buat Teman Teman Yang Mau Masuk Kuliahan Perawat Semangat UN Semangat Walaupun Katanya Sekarang UN Dihapuskan Tapi Kalian Juga Jangan Lupa Belajar Terus Belajar Untuk Tes Keperawatannya Kalo Kalian Mau Masuk Keperawatan Terima Kasih Udah Nonton Video Aku Aku Mau Minta Maaf Sama Teman Semua Karena Ini Udah Mau Masuk Bulan Ramadan Jadi Apa Namanya Kita Semua Maaf Maaf Lahir Batin Kalo Aku Punya Salah Sama Teman Teman Semua See you Next Time Bye Assalamualaikum